Intro Halo geng, Sino Universe, bagaimana dengan Redmi Lemon Card Vlog Ya, jadi setelah kemarin gue nge-vlog juga sama Ferio Hari ini gue nge-vlog lagi, mungkin ntar uploadnya, tapi minggu depannya mungkin Nge-vlog lagi sama temen gue, kayaknya lo pernah lihat sih dia harusnya Karena dia pernah masuk ke vlog orang lain sebelumnya Ini namanya, dia apa? Caldo Caldo, dengan mobilnya Mazda 2 Skyactiv GT ya? GT, yoi tahun 2016 Jadi, iya ini mungkin kedua kalinya lah ya, gue naik mobil ini, Mazda 2 Skyactiv ini Jadi dulu sebenernya gue hampir mau ganti Mazda 2, cuma karena masih sayang dengan D36 jadi nggak jadi Sayang ya Sayang setali ya Jadinya ini mobilnya kayak gini, menurut gue sih enak banget ya Mazda 2 ya Maksudnya, dengan pesaing lainnya, buat gue Mazda 2 sudah bisa jadi pilihan lah ya Dibanding sama Jazz, ya lain-lain Nah, sekarang mari kita tanya-tanya Gimana sih pengalaman lo pakai Mazda 2? Apa enaknya, apa nggak enaknya? Ya, enaknya sih, nyaman mobilnya, nyaman banget Di bawah Delhi tuh nyaman Ini berasa Eropa ya? Ya, dikit-dikit lah, tipis-tipis, asal BMW dikit lah Tapi cuman ya dikit doang kayak pakai micin gitu, Mazda 2 Kata-kata micin, be, godoh Ya, pokoknya gitu lah, mobilnya nyaman Lagi tuh handlingnya sih, nomor 1 sih, menurut gue Nanti pas mobilnya stock, pakai lower ingat sama pakai coilover tuh handlingnya Kaga ada masalah sama sekali Kan biasa kalau FWD tuh, tenet buat understair tuh Kalau ini, yang gue kasihain sih, buat ngontrolnya tuh lebih enak gitu Gampang Dibanding Jazz atau, ya es itu buat ngontrol bodinya tuh lebih enak Oke Itu yang gue asahin sih, nyaman yang mobil ini Kalau negatifnya apa nih? Negatifnya Yang pertama, ini keluhan semua yang pakai Mazda sih After trucker parts-nya dikit banget Sangat-sangat dikit Oh, justru mana susah? Oh, sangat susah Maksudnya kan notabene orang-orang bakal mikir kalau Ah, Jepang emang masih gampang lah nyari part-nya gitu Entah kenapa, yang ini susah Ini susah? Katakun ada pun mahal Yang ada pun mahal Itu berarti di Mazda 2 doang atau di Mazda-Mazda lain? Mazda 2, Mazda 3 lebih sedikit mudah lah Mazda 6 juga lumayan Dan pokoknya kalau misalkan lu ada budget lebih Itu ada satu, kayak Tune House-nya gitu kan Kalau misalkan Honda kan ada Mugen, ada Spoon-nya Kalo Mazda tuh dulu Mazda Speed Tapi Mazda Speed udah nggak ada, adanya Auto X sekarang Oh, Auto X ya Namanya Auto X, ya Yang mau dikit-dua dikit gitu juga ya Dia lengkap sih, sampai disc brake, sampai rotor, apa segala macem Itu yang tetek pengek ada lah Nah itu Tune Plus-nya tuh di situ Tapi cuma mahal banget Kadang sampai haknya tuh nggak make sense gitu Cuma kalau misalnya part yang paling sih yang rusak, bisa apa sih Mazda 2? Mazda 2 itu nggak jauh-jauh udah A-Shock belakang sama X dia Oke Sama Motor Spion Oke Jadi yang Tapi itu di tahun yang lama Kalo udah Facelift sih tau gue udah nggak pernah ada yang masalah Facelift nih paling baru apa? Baru-baru ini? Yang beli-baru ini? Semenjak 2017 lah, 2017-2018 Yang TFL tuh, yang TFL Oh TFL sama FL ya Iya Itu kan udah Yang fog lampnya udah LED lah Kalo gue kan masih halogen Nah itu udah Arta-arta sih kagak pernah ada masalah sih Oke Terus kalo bensin dong gimana? Oh sangat-sangat iya Sangat-sangat iya Gue dulu pas gua pulih itu PP 22 kg kan Eh soalnya 44 kg Dari mana? Dari Dari Tanggaan Kesemanggi Tanggaan Kesemanggi ya Grendek ya Grendek Kesemanggi Grendek Kesemanggi itu lah Kesemanggi itu PP kurang lebih 44 kg Seminggu abis berapa? Seminggu Itu kalo itu belum ditambah gue jalan sama cewek gue Terus pergi nongkrong sama temen gue Seminggu Rp350 Pertamax Turbo Oke Ini tuh loh ini mobil Iya itu di Tangginya berapa liter sih? 40 ya 40 liter Oke loh Tapi cuma itu seminggu Rp350 Itu di saat gak Pertamax Turbo Itu 10 Rg lebih Kan kalo sekarang Sekarang Rp98.50 Rp98.50 Iya di saat Pertamax Turbo Agaknya segitu Tapi di mobil emang harus Pertamax Turbo ya? Enggak harus Pertamax Turbo Biasanya bisa Oh gak harus ECHO nya udah gue remap jadi dia Pertamax Turbo Oh iya jadi Oke kita langsung lanjut ke mods Apa aja yang udah lu Masukin lah kan ya mobil Ya udah lubah lah Mesinnya sih full standar ya Soalnya mesinnya gak bisa diapa-apain Open filter atau refreshment gak? Gue pake AutoX Intex Suction Kit AutoX Intex Suction Kit Enggak kit sih Intex Suction nya doang Oh Selang filter ke throttle body nya tuh Nah buat Mazda tuh kalo ngakalinnya susah tuh Pake Samco tuh gak bisa Oh iya iya Jadi mesti pake bawaannya dia AutoX Iya bawa pake AutoX Oke terus filter nya lu ganti? Filter apa ganti pake replacement Canon? Gak Verox gue Oh Verox oke Terus full exhaust ya Full exhaust, header di depan Center pipe Oh jadi kalo Masda dulu tuh pake header? Header bukan front pipe ya Header Header Tengah Header tengah Airzone sama Muffler Muffler Itu full stainless Bisa copot TC nya juga ya Iya Oke terus Ini kan mobil Kalo lu Pada nonton nih Juga pasti ngerasain di mobil Gue kameranya ke pampi nih Berarti ini sih udah ganti PR Bukan PR lagi malah Pailover nya Pailover ISC ya ISC ISC itu ada beberapa tipe sih ISC itu ada 2 Setau gue ada yang street sama yang S Nah gue pake yang street Oh pake yang street Ternyata situasinya lebih empuk kan ya? Gak juga sih Gak juga sih Gak juga sih Gak juga sih Soalnya pailover Terus ada ISX juga sekarang ya? Sama aircup Iya betul Terus velg Velg pake Velg gue pake body club T1 Ring 17 ya Ring 17 Band nya tadi gue liat SX2 ya SX2 225-45 225-45 Offset nya 38 Lebar nya 7,5 Nah kalo misalnya SX2 nih Eh by SX2 lagi Kalo mobil masih 2 nih Velg nya itu Offset nya tuh Yang pas Gak keluar gak masuk Tuh berapa sih? Yang gak keluar gak masuk Maksudnya yang Pas lah Atta fender gitu Pas atta fender Susah susah gampang Susah gampang ya Soalnya Beda sama velg nih Tapi Beda velg Sama offset Itu beda dudukan tetep Oh oke Jadi contoh T37 ke CE Contoh ICE ke NK lah ya T37 sama RF01 Sama-sama ET35 lah let's say Yang satu pasti lebih keluar dikit Dikit banget Sama velg Beda ET Tapi beda dudukan Tapi kalo misalnya lu Tapi in general ya In general ya Anggapnya lumayan aman deh Paling aman itu ET40 7.5 Nah itu fender nya tuh pas Begitu pas ya Itu gak pas Agak masuk dikit Kalo lu mau oke sih 35 lebar 7 sih Itu yang Common banget yang anak-anak pake tuh Yang anak-anak pake tuh Yang anak-anak pake tuh Maksudnya sih banyakan Ring 16 lah ya Banyakan Ring 16 Iya Ring 15 jalan banget Soalnya jalan di tempat mobilnya Kecilan ya Iya kekecilan Kecilannya lu tebal 50 Aneh nih mobil Aneh nih mobil Pake 15 malah jalan di tempat Aneh sih Cuman Nah lu Selalu lakukan modif-modifan ini Lu Kena garansi masih berat banget Oh warranty Kalo soal warranty gini Kalo Mazda tuh warranty nya tuh Karena gua pengalaman ya Jadi Tergantung SA nya Tergantung service administrator nya Oh oke Ada yang hampir Kena tipu-tipu Ada yang Aman-aman aja Kalo warranty itu Buat di Mazda 2 Beda-beda Jadi Kalo misalkan menurut gua ya Kalo lu mau main Mazda Usaha kan bakang standar lu tuh Jangan lu apa-apain Oh Jadi biar kata Contoh nih Kena nih Tapi cuma di komplain Lu tinggal balikin standar Oh iya bener sih Jadi contoh kalo pair nih Kalo pair lu ganti Contoh ya lu ganti custom Atau lu ganti ten atau ebah ya Pair standarnya ada nih Lu jangan potong pair standar Kalo bisa Jadi kalo misalkan ada tata Jadi kalo misalkan lu mau masuk ke Basler lu gantiin standar dulu Iya Shock lu kena Gantiin standar Klaim Dia gak akan tau Velg pun Juga keep standar Yang standarnya jangan dijual Sayang Soalnya kalo misalkan dia Shock lu kena nih Tapi cuma lu ganti velg Udah kena Oh dibilang karena gagal velg kalau gitu Udah kena Itu pengalaman guys Jadi mau beli Mazda 2 Kalo langsung mau motif ya Biarin standar dulu lah Maksudnya kalo mau biarin standar Atau gak lu simpan pada standar ya Sama penyakit yang kena tuh di Mazda Shock belakang X-tier sama kondensor Kondensor AC Kondensor AC nya kayak kaleng kerupuk pak Tipis Waduh Jadi AC nya tuh cepet panas Apalagi di depan tuh kan ada Lobang-lobang tuh Tadi pas lu liat pemper depan luar Ya rem depan ya Bukan, pemper depan Bemper depan ada bolongan ya kan Bolongannya kan ada agak gede tuh Suka masuk stone chip kalo lu suka ngebut ketol tuh Nah itu kan biasanya tuh Orang-orang Gua pun belum melakukan itu ya Biasanya suka pasang jaring Nah lu kalo pake itu kondensor lu awet banget Oh oke Soalnya standarnya kan gak ada Nah kalo pas standarnya kagak ada Terus stone chip suka masuk Nah gua tuh udah pernah kena tuh Untung diklaim warranty Oh Waktu itu kalo misalkan gua kagak ganti warranty Di Mazda tuh abis 4,5,4,8 kita Manjir Kondensor AC doang Oke tuh lu Perhatikan itu lah Berarti kondensor lu gak mau Banyak PR lah di mobil lu Di Mazda Terus oh iya ini bodi gue lu full sticker ya Bodi full wrapping Full wrapping Tipper Salt Top Tipper Salt Top Oracal Deep Sea Blue Oke jadi ini sama 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 gua lah ya Sejenis lah kita Sejenis Oracle Kita tim Oracle Iya tim murah Tim murah Karena tekerab out of budget pak Aduh tekerab mahal Tapi pengen sih cuma mahal Tapi pengen sih Tapi ya gitu lah Nah gua sih naik mobil ini enak Kayak soalnya dia udah ganti kenal apa Tapi suaranya masih adem gitu Iya Kalo lu gak gas sih ya bener kayak tenang banget Iya Terus kalo dia gas Eh pas lu gas dikit Baru dia mulai keluar ya Emang kayak gini tuh Karakternya soalnya mesinnya high compression kan Nah ini kenal pot tuh pake apa Kenal pot gue pake brand gue sendiaya Oke jadi brandnya apa tuh Gue punya brand eksos sendiaya Ini namanya Sokudo Sokudo Ada disitu Nah cek aja IG nya Sokudo.exos Saya suka promosikan Hehehe Mantap Hehehe Jadi ya Itu pake Sokudo Exos ya Berarti full ya Full pake Sokudo Exos Ini ya gua tau lah Perjalanan dia bikin brand ini Jadi udah cukup lama lah ya Lu sampai Apa Trailer error Bikin bolak-balik bengkel Ngitung-ngitung buat nalpot Iya Menurut gua kalo misalnya lu mau bikin nalpot ini Udah oke banget sih Nah terus kalo Nah kan sekalian nih Berarti nalpot nih Lu range harga misalnya buat masa 2 Bikin full ya Depan agak kira-kira lu Headernya tuh 2,5 juta Header 2,5 juta Peipnya 1,5 juta Hehehe Resonatornya 600,000 Hehehe Jadi itu 3,3, eh sorry 3,4, 4,6 Iya Mufflarnya 1,2 Oke jadi Jadi 5,8 5,8 Itu full set Mazda 2 Full set Mazda 2 Headernya 4,21 ya bukan 4,1 Oke sekarang ini Matic ya 4,21 Bukan karena standarnya 4,21 sorry Oh emang dari standar 4,21 Iya Karena kalo Mazda tuh tujuannya buat ganti header tuh Buat ngilangin katalis dia Bukan buat ganti alur Oh bukan buat ganti alur Karena mobil apapun standar nih ya Kita bicara standar nih Hehehe Lu ganti alur header Itu pasti Artur torsinya berubah Oh iya bener Dan pasti Kaga enak lah ngempos lah jadinya Sebenernya bisa dibikin ngempos Tapi ngitung buat ngemposnya tuh susah Hmm Jadi bukan Bukan akal-akalan lah Istilahnya Jadi Ya gini lah mobilnya nih Ini maksudnya keren sih Maksud gue Dia udah daya kayak gitu tuh Kayak mobil Eropa Keliatan ga sih di kamera Kayak Lexus lah Keliatan ya Keliatan tadi Ada Terus sama ada Ini udah begini Nah ini sepudu exhaust Ini udah begini tuh Udah Dia ada ini ya Lu udah ada Head-up display ya Tipe GT udah ada Iya tipe GT Ini keren sih menurut gue Dengan harga Sekarang tuh harganya juga bekasnya udah ga terlalu mahal ya Wah luar banget 2016 Rp 160 juta dapet 2016 Rp 160 juta dapet kan Dapet 160 Rp 160 juta Iya Ini udah oke banget sih menurut gue Kalau lu cari mobil pertama Buat lu ngampus Buat lu harian Pacaran Buur amat lu ngapain Gue ini rekomen banget Iya Buat harian Lu mau ke luar kota sama temen-temen lu Atau gimana Sekarang sih masih 2 lagi cukup banyak ya di jalan nih Gue tadi lihat banyak Lemahin aja gitu Ada aja Dulu gue beli nih mobil Ya Mazda 2 yang ini Jarang banget sampai saking Jadi banyak ya Iya jarang Soalnya kan udah pada tau nih mobil tuh nyaman banget Iya itu dia Udah pada nyobain test drive kan Dibanding Kompetitor lainnya Baran-baran lainnya Ini memang nyaman Meskipun bukan paling kenceng Tapi paling nyaman Nah jadi Kita udah di cafe Ini mobilnya Terus ada temen dia juga Rame tiba-tiba Itu rame lah pokoknya Jadi Sekarang kita bagian masuk ke budget Kira-kira Bangun masa 2 Kayak lu gini Budgetnya kira-kira abis berapa? Sebuah rinciin satu-satu apa gimana? Terserah Bebas Mau lu rinciin Mau lu kesebutin jumlah dulu baru rinciin Bang divannya apa aja boleh Atau kalau rinciin satu Boleh boleh Nanti disini lah ya lu edit Boleh 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 Jadi body kit dulu kali ya Body kit dulu Body kit itu Gue pertama lips depan Mazda Ini gue agak MSRP ya Artinya Harga yang dijual pasangan Ini OEM Mazda Plastik Jadi bukan fiber Nah ini OEM Mazda Di pricelist itu 4,5 juta 4,5 juta Habis lu karbonin lagi? Ini sticker doang Oh sticker Sticker karbon ya Per dua enjin ga usah lah ya Ga usah sih kira-kira lah ya Terus kalau misalkan side skirtnya Itu OEM Mazda juga Plastik juga Oke Nah itu 4,5 juta juga 4,5 juta juga Diffuser belakang itu 1,8 Bikinnya di base custom Oh di custom ya berarti Iya custom Terus wing Spoiler Spoiler Itu top line Top line gue custom Itu kurang lebih 2,5 juta lah 2,5 juta Kap mesin Kap mesin Kap mesin barunya tuh Sekitar 4,5 sampai 5 jutaan lah Ya karena kap mesin Mazda gede sih ya Jadi mahal Makai aja Kalo dibandingin wajah ya Sampai Aris gitu ya Enak Ini emang mobil ngeselin Tapi Sayang Sayang lah Lu udah bangun berapa lama ini mobil kan? Gila Pertama kali beli boy Terus Sticker Sticker Stiker Itu Diverse Auto App Or akal itu dia startingnya 4,5 juta 4,5 juta starting ya Startingnya Kaca film mah standar ya Kaca film dari Sonanya dari baru Dari baru Jok kulit juga dari baru Mana kulit itu masih standar Oh jok masih standar ya Interior masih standar Oke Oke next Velg kali ya Oh velg ya velg dulu Velg kaki-kaki dulu ya Oh kaki-kaki dulu boleh Kaki-kaki itu velg hadiah dari cewek gue ya Tapi pasangnya sih Oke jadi Udah 2 vlog nih Jadi kemarin si Daus itu yang pake ferio Dia Dikasih top cut sama ceweknya Sekarang Ini temen gue kalo dikasih velg sama ceweknya Iya Berarti lu cari cewek yang bisa dukung Yoi itu dia Itu paling penting Love you bel Apalagi izinnya Apalagi izinnya Pasti izinnya keluar Itu aja intinya Nah ini velg sebenernya gue duluan yang nemu Terus Terus Dibeliin sama cewek lu Terus tiba-tiba Entah gimana ceritanya Dia deal-dealan Dia tau kokangnya yang beli Tiba-tiba Udah kebeli sama dia Dia yang beli Gue pikir orang lain kan yang beli Gue akhirnya cari velg Yang lain lah Eh pas gue ulang tahun Dibungkus kado-nya velgnya ini Ini Velg yang Biana Ini Velg tuh gue udah cari lama banget Dan baru nemu sekarang ya Dan baru nemu tahun ini Karena speknya jarang ya Bukan speknya Velgnya tuh jarang Velgnya jarang Kayak velgnya yang kemarin aja tuh Yang T37 Gen 1 Akhirnya Eh lah Masih lebih banyak ini Tapi lebih Tapi kalo yang ini Speknya susah Speknya susah bukan Speknya susah Nah itu body kelepiwan Pasarannya aja ya Pasarannya tuh sekitar Murah sih tewe ya namanya Paling kan 4 juta 4 juta 4 juta Tapi udah cakep lah Menurut gue sih tewe gak salahnya ya Selama mobil lu Selama Dengan kriteria lu Lu pake juga lu seneng gitu Tewe yang penting fitment sih Yang penting fitmentnya bagus Kalau itu Velg sama ban ya SX2 225 45 Yang 17 Satu piecenya tuh kurang lebih sejuta Sejuta Satu piece Berarti 4 piece 4 juta lah ya ISC ISC Barunya 13,5 juta 13,5 juta baru ya 13,5 juta baru ya Terus knalpot tadi 5,8 lah ya Knalpot 5,8 Berarti total-total lu udah abis si mobil Ya sekian Sekian Gatau Gue juga gak hitung sih Sekian gue gak hitung Nah Terus Intex action cup itu barunya 2,8 juta Oh ya Intex action cup Tiga juta lah sekarang Terus Oh ya Pedal Pedal itu Gue sebutin gak? Oh ya pedal shift yang di Pedal kaki sama pedal shift Pedal kaki itu sekitar Kalau di Mazda sih kayaknya 600-700 ya Segituan Tapi Yang shift? Pedal shift itu Pinaloy UK Itu 450 Lu di eBay? Enggak di Pinaloy di website nya Oh di website nya ada Di website nya Itu nunggunya lumayan lama tuh 3 mingguan Nama lu Red Rim Steer ya Nama Red Rim Steer Nama Red Rim Steer itu di Ermoda Workshop Oh Ermoda 750 ribu Oke Tapi bagus sih hasilnya bagus banget Kayak go far boleh kotomi Aduh gimana Jangan Jangan Jadi Udah sih itu aja berarti ya Modif kira-kira ya Iya Kurang lebih ini juga Sama Remap Remap lu berapa? Oh ya Remap gua sama temen gua Jadi itu sama namanya ada om Roger Nah itu dia beli software nya Itu gua Remap di jalan 3 juta 3 juta 3 juta Sama gua Dino sendiri Nah itu berarti Selalu modif semuanya ini Kamu masih yang nanya nih Wah berapa HP bang naiknya Sekian dan terima kasih Oh itu gak dikasih lah ya Itu rahasia Pokoknya kalau Mazda itu Remap range nya tuh ya Ada 130 sampai 144 Di standarnya di berapa? Di HP nya Standarnya 110 110 Oh naiknya lumayan 110 Tapi gantung Dino juga ya Dino kan beda-beda Itu pake Dino Ini Dino N-Engine ya On-Engine berarti kan On-Engine ya On-Engine ya On-Engine On-Engine Bukan on-Mastang ya Mustang itu pasti kecil lah Mustang itu Mustang on-wheel Mainline ya Mainline, Mustang Terus Dino-Pack Nah itu kecil-kecil tuh Dino nya terus Sama aja lo Dino ya Iya Dino cuman buat ngeliat kurva nya doang sih Yang penting skill driver nya ya Oh ya segi lah Ya itu lah yang paling penting Yang penting skill driver nya Dominic Thore tau lu gue lebih Aduh anjir Jadi ya segitulah Tira-tira Segitu udah sih Ntar lo hitung sendiri aja Gue udah bikin kan Sisa-sisanya paling udah kayak Yang mahal Oh sama busi sih Busi pake redium Engga busi gue pake Iya HKS 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 Superfire Oh iya gue mau nanya juga Kalo lo masa 2 gini Lo musti bensinnya apa Oli nya musti berapa Oli sih gue 0W20 NolW20 Gue pake FK Masimo Yang Jepang ya Bukan yang Taiwan Beda soalnya Oh oke Terus busi Ya itu tadi AKS Soalnya gue waktu itu pake Peris Nah itu pake Peris Gue ga sampe setahun tuh Jebong busi nya udah Perpet mobil gue Peris yang 360 Nah itu jangan dah Jangan ya Ganti mata soalnya Itu jangan dah Pengalaman gue udah Itu busi mahal-mahal lo beli Itu cuma bisa pakenya ga sampe 2 tahun Jangan ga Terus sama Bensin Pertamax Turbo ya Bensin Pertamax Turbo Harus ya Karena kompensinya tinggi ya Gue MF on Pertamax Turbo sih Lo pake Pertamax juga gapapa asal Jangan isi Pertalite Soalnya pas Waktu itu Mazda Isi Pertalite nih Isi Pertalite premium Gak apa Di Pernaknya banyak Itu harus ganti injektor Bersikin tangki Ganti full pump Karena kurang cocok lah ya Bensin nya sama kondisi Iya kurang lah Jadi paling oke Minimal pertamax Kalo lu pake Mazda Minimal banget pertamax Oke guys Jadi Sekian dulu Ngobrol-ngobrolnya gue sama Valdo Dengan mobilnya dia Mazda 2 Biru ini Biru yang aslinya putih Tapi jadi biru sekarang Mobil yang sangat-sangat biasa Gak sangat-sangat biasa juga Sangat-sangat standard Gak gitu sih Gak gitu Jadi See you on next vlog Jangan lupa like Comment di bawah Kalo mau nanya-nanya apa lagi Di mobil ini Dan Subscribe Untuk mendukung gue aja sih Gak masalah juga gak apa Yang penting nonton aja Yang penting nonton aja Yang penting AdSense to earn Yoi Kalo AdSense to earn mau modifle mobil lagi Yoi Jangan denger Jadi kalo AdSense to earn Kita tambah happy Bisa modifle mobil Tambah konten lagi Tambah konten lagi Yoi Siapa tuh gue ganti file kan Everything is for the content Yoi AdSense gue buat konten Yoi Tamkan itu Enjoy Oke see you on next vlog Bye bye